Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi dan selamat belajar Berjumpa kembali kita di kelas Bu Iva Dalam mata kuliah pengantar hukum islam Baik adik-adik sekalian hari ini kita akan belajar bersama Mengenai apa itu ijtihad Mengenal konsep penggalian hukum islam secara logis Namun sebelum kita belajar Seperti biasa kita akan bersama-sama membaca doa Agar apa yang akan kita dapatkan nanti Menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin ya Rabbul Alamin Nah waitu ta'aluma liritu Allahi ta'ala Wa izalatil jahli wa ihya iddin Amin Oke adik-adik sekalian ijtihad Ini sebenarnya merupakan suatu materi sambungan ya Dari yang sudah kita bahas minggu lalu Mengenai sumber-sumber hukum islam Kenapa? Karena memang konsep ijtihad ini merupakan suatu sarana Yang digunakan untuk mengembangkan hukum islam Konsep ini sebenarnya telah tercermin di dalam sumber hukum islam yang kedua Setelah Al-Quran yaitu hadis Dimana kalau kita melihat hadis ini sebenarnya terdapat ijtihad dari Rasulullah itu sendiri Mengenai kandungan dari ayat Seperti itu Kandungan dari ayat Al-Quran yang saya maksud kemarin Masuk ke dalam fungsi dari hadis itu sendiri Bayan nu tafsir Bayan nu ta'wil dan lain sebagainya Seperti itu Yang fungsinya adalah menjelaskan kandungan dari ayat itu Ataupun menguatkan dari ayat Al-Quran Ataupun menetapkan hukum dari ayat Al-Quran Seperti itu Nah dan ketika Rasulullah wafat Maka hal ini sudah menjadi keharusan bagi para sahabat Kemudian para tabi, tabi-tabiin Bahkan ulama-ulama setelahnya untuk berijtihad Seperti itu ya Dan hari ini kita akan mengenal apa itu ijtihad terlebih dahulu Yang pertama kita akan membahas definisi dari ijtihad Apa sih ijtihad itu? Jadi kalau kita melihatnya secara bahasa, secara etimologi Ijtihad ini berasal dari kata juhdun Juhdun ini artinya adalah potensi, kapasitas, kemampuan Seperti itu Kalau kita melihat pada ilmu sorof Ilmu sorof itu suatu ilmu yang mempelajari Pergantian kata ya di dalam bahasa Arab Nah ijtihad ini merupakan suatu kata yang menggunakan Wazen Wazenul fi'il Wazenul fi'il itu adalah model kata kerja Dari model ifta'ala yafta'ilu Yang mana salah satu fungsi dari ifta'ala yafta'ilu Model kata kerja ini adalah Kalau kita artikan artinya itu sangat atau lebih Oleh karena itu ketika ijtihad ini juhdun itu memakai Wazenul fi'il ifta'ala yafta'ilu Maka dia kemudian bertransformasi menjadi sebuah kata ijtihad Juhdun menjadi ijtihad Seperti itu Ifta'ala ijtihad Yang kemudian ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia Maka artinya akan berubah menjadi sangat atau lebih mengeluarkan potensi Sangat atau lebih mengeluarkan kapasitas Ataupun kemampuan Seperti itu ya Jadi kata ijtihad ini sendiri artinya adalah Bersungguh-sungguh sangat keras Seperti itu Nah kemudian kalau kita melihat secara bahasa Ataupun secara terminologi Saya mengutip pendapat dari Wahban Suhaili Beliau ini menyebutkan bahwa ijtihad ini Ijtihad ini dikatakan sebagai suatu upaya Dengan cara memanfaatkan situasi untuk mencapai sesuatu Seperti itu Yang tidak digunakan kecuali jika ada terdapat biaya atau kesulitan yang membebani Jadi ia berkata bahwa ijtihad ini Dalam membawa sebuah batu kilangan atau batu yang sangat berat Dan ia tidak berkata bahwa ijtihad ini seperti membawa mustad atau biji tanaman sesawi Seperti itu Jadi kalau kita melihat pendapat ini Kita bisa memahami bahwa ijtihad ini Merupakan suatu hal dalam mengeluarkan segenap kemampuannya Untuk mendapatkan sesuatu yang sulit dicapai Seperti itu Karena memang kan tadi dikiaskan Sebagaimana membawa batu kilangan Seperti itu Batu yang sangat berat Dan bukan membawa satu biji Seperti itu Nah jadi apa relasinya Relasi antara ijtihad dengan hukum Ya ini apabila ada seorang ahli hukum Yang kemudian dia harus kompeten ya Di dalamnya Kemudian dia berusaha dengan sungguh-sungguh Dengan segenap kemampuannya Untuk merumuskan suatu garis hukum yang belum jelas Ataupun belum ditentukan sebelumnya dalam al-Quran dan hadis Nah mereka inilah yang kemudian disebut dengan mujtahid Seperti itu Oke saya harap jelas ya Sampai sini Untuk definisi dari ijtihad itu sendiri Ijtihad dan mujtahid Kemudian yang selanjutnya Dua alasan Kenapa ijtihad ini bisa dikatakan sebagai salah satu sumber hukum Oke Yang pertama adalah adanya perintah Allah Untuk patuh kepada ulil amri Seperti itu Tapi tentu Perintah ini setelah patuh kepada Allah dan Rasulullah Sebagaimana yang sudah diterangkan pada Anissa ayat 59 Ya ayuhalladzina amanu akti'u waha wa akti'u rasul Wa ulil amri minkum Kan urutannya seperti itu kan ya Hai orang-orang yang beriman Taatilah Allah Kemudian taatilah Rasulnya Kemudian ulil amri diantara kalian Seperti itu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu Maka kembalilah kepada Allah Maksudnya adalah Al-Quran Dan Rasulullah Disini adalah sunnah hadis Nah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itulah yang lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya Nah disini kalau kita menggaris bawahi kata ulil amri Ulil amri ini adalah manusia Baik dia berupa perseorangan maupun kelompok Yang mana dia bertugas untuk mengurus kepentingan umat Dan kita kenal dengan kata pemimpin seperti itu ya Nah pengertian tersebut ini menunjukkan bahwa ruang lingkup atas siapa saja yang disebut dengan pemimpin Bukan saja terbatas pada pemimpin daerah, negara, politik Tapi juga pemimpin agama disini Ada pun objek dari kepatuhan yang dimaksud Ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut Kebijakan ini tidak mungkin dong diremuskan tanpa suatu kesungguh-sungguhan Inilah yang dimaksud dengan ijtihat itu ya Jadi ini merupakan suatu kewajiban bagi mereka untuk bekerja demi kepentingan umat Seperti itu Dan kemudian alasan kedua Ini adalah sabda rusulullah yang mengajurkan kita untuk berijtihat Dengan cara menjelaskan balasan dari pahala-pahala bagi orang yang berijtihat Ini ada suatu hadis yang direwayatkan oleh At-Tirmiti Ola Rasulullah SAW Rasulullah SAW berkata Ida hakamal hakim fajitahada fa'afwa balahu ajruani Jika ada seorang hakim yang menetapkan hukum dalam suatu perkara Kemudian ia berijtihat Dan ijtihat itu benar Maka ia akan memperoleh dua pahala Ajruani Fa'idah hakama fa'akta'afalahu ajruan wahid Kemudian apabila dia ini menetapkan suatu perkara Suatu hukum dari suatu perkara Kemudian dia berijtihat Dan ijtihatnya itu salah Maka mendapatkan satu pahala Nah seperti itu Meskipun demikian ya adik-adik sekalian Secara objek, lapangan, ataupun wilayah ijtihat Ini memiliki batasan Seperti yang kemarin kita sudah bahas Mengenai konsep kotiduni Maka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang hanya bersifat Kod-i Maaf, hanya bersifat doni saja yang bisa diijtihati Sementara yang bersifat kot-i atau mutlak atau absolut Itu tidak memiliki Ruang untuk diijtihati Seperti itu Kemudian Oke Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam dari ijtihat Kita bisa melihat hal ini dari dua sisi Baik itu dari objeknya maupun dari subjeknya Yang pertama kita melihat dari sisi pelakunya Jadi kalau kita melihat dari pelakunya Atau dari subjeknya Ini bisa dibagi menjadi dua hal Yang pertama adalah ijtihat dulu fardy Ijtihat fardy ini Fardun kan artinya sendirian Maka ijtihat ini dilakukan secara individu Jadi dilakukan oleh seorang mujtahid saja Yang kemudian ada ijtihat dulu jamai Ijtihat ini dilakukan secara kolektif Jam'i Jam'i kan bareng-bareng Seperti itu Artinya para mujtahid ini berkumpul Dan bersama-sama melakukan ijtihat Untuk memecahkan suatu persoalan hukum Seperti itu Kemudian Bagaimana kalau secara objeknya Secara objeknya ini yang pertama ada Ini Mohon maaf ya Slide saya kurang ke kiri Jadi saya akan menjelaskan saja Dan semoga kalian lebih memahaminya Oke Yang pertama Secara objek Ada ijtihat kalau Pertama problematika hukumnya ini Masih bersifat doni Jadi dia masih terbuka ruang ijtihat disitu Ingat konsep doni yang kemarin Konsep yang Apa Ada ruang ijtihat Seperti itu Kemudian yang kedua Ketika ada ketetapan hukum Yang Belum ditentukan Baik di dalam Al-Quran maupun hadis Itu terbuka ruang ijtihat disitu Jadi Tentu Disini kita bisa Mengamati ya Bagaimana perkembangan fikih kontemporer Itu merupakan sebuah Hasil dari produk-produk ijtihat masa kini Seperti itu Dan yang ketiga adalah Adanya permasalahan hukum yang baru Tumbuh dan berkembang di masyarakat Jadi ini membutuhkan Tentunya Ijtihat-ijtihat Juga Karena kenapa Seperti yang sudah kita pelajari ya Di sejarah Apabila ada suatu kasus di masyarakat Namun Ijtihatnya terbatas Maka akan terjadi kemunduran Pemikiran Dalam hukum Islam Seperti itu Selanjutnya Oke Nah Mengingat bahwa Ijtihat ini merupakan Suatu proses yang penting Dan tidak mudah Dalam menetapkan suatu hukum Dari suatu permasalahan Maka Tentu Tidak semua orang ini Dapat melakukan Ijtihat Nah Disini ada Beberapa Persyaratan Yang harus Yang wajib dimiliki Oleh seorang mujtahid Yang pertama Seorang mujtahid ini Harus Menguasai bahasa Arab Kenapa? Karena bahasa Arab inilah Yang dijadikan alat Untuk memahami Al-Quran dan Hadis Karena al-Quran dan Hadis Memakai bahasa Arab Seperti itu Jadi Istilahnya Secara kasarnya Bagaimana seseorang Bisa memahami al-Quran dan Hadis Kalau dia sendiri Tidak menguasai bahasa Arab Seperti itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Seorang mujtahid ini Harus memahami ilmu-ilmu Untuk memahami al-Quran Seperti itu Dan yang ketiga Seorang mujtahid ini Harus dapat Mengetahui hadis-hadis hukum Serta memahami ilmu-ilmu Untuk memahami hadis Jadi wajib tahu Yang namanya Rejal ul-Hadis Kemudian Sanat ul-Hadis Dan lain sebagainya Itu wajib tahu Kemudian Seorang mujtahid ini Harus dapat Mengetahui Metode-metode Untuk menarik Garis-garis hukum Yang terdapat Dalam sumber hukum Islam Kemudian Seorang mujtahid ini Juga harus dapat Menguasai Kaedah-kaedah hukum Islam Atau kita kenal dengan Kawaidul Fikhiya Sudah kita bahas ya Minggu sebelumnya Dan juga Seorang mujtahid ini Harus dapat memahami Maksud dan tujuan Hukum Islam Atau makosidu syariah Insya Allah Kita akan bahas Di minggu-minggu akhir Makosidu syariah Kemudian Seorang mujtahid ini Harus orang yang jujur Dan ikhlas Tentunya Dan terakhir Mujtahid ini Harus dapat Menguasai Ilmu-ilmu sosial Dan juga Ilmu lain Yang relevan Dengan permasalahan Yang sedang Diijitihadi Seperti itu Nah Oke next Kalau kita melihat Syarat-syarat tersebut Ini kan sangat kompleks ya Nah Nah inilah yang kemudian Hal ini tuh sebenarnya Tidak membatasi Atau tidak menghalangi Kemunculan produk-produk IJTihad dari masa ke masa Kenapa? Karena kalau kita Mengacu pada catatan sejarah Ini ada Yang saya ambil Beberapa tingkatan ya Yang dipaparkan Secara teoritis Oleh Ibn Nukoyim Al-Jawziah Beliau ini Mengklasifikasikan Kualitas dari para mujtahid Seperti itu Serta hasil karyanya Kedalam empat tingkatan Yang pertama ini Ada mujtahid mutlak Yang kedua Ada mujtahid madhab Yang ketiga Ada mujtahid fatwa Dan terakhir Ada ahli tarjih Atau muqalit Seperti itu Baik yang pertama Tingkatan pertama ini Adalah mujtahid mutlak Siapa itu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak ini Adalah para mujtahid Yang pertama kali Mengusahakan Terbentuknya hukum Islam Jadi beliau-beliau ini Berijtihad dengan cara Menggali kandungan hukum Yang ada pada Al-Quran dan Hadis Nah diantara para mujtahid mutlak ini Contohnya adalah Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Anas Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal Seperti itu Kemudian next Pada tingkatan kedua Ya ini ada Mujtahid madhab Ini merupakan Para mujtahid Yang berijtihad Dengan cara Memperjelas Garis-garis hukum Islam Yang telah diajarkan Oleh mujtahid mutlak Untuk diterapkan Seperti itu Oleh karena itu Metodologi yang digunakan Oleh para mujtahid tersebut Masih terikat Pada madhab-madhab tertentu Nah meskipun demikian Terkadang Produk yang dihasilkan Atau fikih yang dihasilkan Ini berbeda Dengan pendapat fikih Dari madhab Yang dianud Seperti itu Contohnya saja Dari madhab Hanafi Ini ada Imam At-Tuhawi Al-Qurahi Asar Khasi Kemudian kalau dari Madhab Maliki Ini ada Al-Abori Kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Kirwani Kalau dari Imam Syafi'i Ini ada Imam Al-Ghuzali Kemudian Ibnu Khuzaimah Kemudian Muhammad Bin Zarir Sementara kalau dari Imam Hambali Ini ada Seperti Abu Bakal Al-Ashram Atau Al-Marudi Seperti itu Next Kita ke Mustahid Fatwa Nah Kalau Mustahid Fatwa ini Merupakan Seorang Mustahid Yang Mereka beristihah Dengan menggunakan Fatwa-fatwa Yang dikeluarkan oleh Mustahid Madhab Seperti itu Jadi Bertingkat ya Memang ya Mustahid Apa Madhab Menggunakan Mustahid Mutla Kemudian Mustahid Fatwa Menggunakan Mustahid Madhab Seperti itu Melalui ilmu Yang dimiliki Yang dimiliki mereka ini Mereka ini Kemudian Membandingkan Pendapat-pendapat Dari Mustahid Madhab Kemudian Mereka akan Menguatkan Salah satu Di antara Apa Pendapat tersebut Yang kemudian Dipergunakan Untuk menutupkan Hukum Dalam suatu Permasalahan Nah Ada juga Di antara mereka Yang setelah Membandingkan Pendapat-pendapat Tersebut Kemudian Mereka akan Mengeluarkan Ketetapan baru Yang Kemudian Dijadikan Solusi Untuk Permasalahan Masyarakat Di waktu itu Seperti itu Contohnya Para Mustahid tersebut Ini Seperti Imam Anawawi Imam Al-Hasfaki Ibn Hajar Seperti itu Dan yang terakhir Ada Ahli Tarjih Ahli Tarjih itu siapa? Nah Ahli Tarjih ini adalah Seseorang yang memiliki Ilmu pengetahuan Untuk Membandingkan Pendapat Mana yang paling kuat Kemudian Mereka akan Memberikan Komentar Dan Penjelasan Kepada Pendapat tersebut Contohnya Adalah Ibn Hajar Al-Hitami Ini Ataupun Kalau kita melihat Dalam lingkup Ormas Ini ada Bahsul Masail Nahdudul Ulama Atau Majelis Tarjihnya Dari Kalangan Muhammad Seperti itu Oke Selanjutnya Alhamdulillah Cukup singkat ya Materi tentang Ijtihad hari ini Dan slide terakhir ini Adalah Kuis Ada satu Kuis Buat kalian Jadi Kalau kita Melihat Persyaratan Dari seorang Mustahid Yang begitu Kompleksnya Tadi Saya minta Pendapat kalian Bagaimana Cara Beristihad Yang dapat Ditempuh Oleh orang-orang Masa kini Khususnya Di Indonesia Yang mana Kita kan Pakai Bahasa-bahasa Indonesia Tentu Untuk Dibilang Memahami Bahasa Arab Sangat sulit Apalagi Keilmuan-keilmuan Lainnya Yang lebih Kompleks Harus Ilmu Sosialnya Al-Quran dapat Nah bagaimana Cara mereka Beristihad Seperti itu Baik Seperti biasa Jawaban bisa kalian Cantumkan Pada kolom komentar Di Youtube Dan kalian Submit Di MMP Alhamdulillah Sampailah kita Pada penghujung Materi kita Marilah kita Berdoa bersama-sama Agar Apa yang kita Sudah dapatkan Ini menjadi Sesuatu yang Bermanfaat Bagi kita Amin Allahummanfana Bima'alam Tanah Wa'alim Nama Yang fa'unah Terima kasih Atas partisipasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.